Tuh kan, dari Aztec Iverson ke Aztec Jokic, fitnya udah beda lagi. Yang Aztec Jokic ini fitnya berasa lebih pas. Lebih mirip dengan sepatu-sepatu basket Aztec sebelumnya yang udah pernah gue review. Rata-rata fitnya ya mirip-mirip kayak Aztec Jokic ini. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia. Balik lagi sama gue, Fetty Brainwash di Enak Basket Channel. Di video kali ini gue mau ngebahas performance review sepatu basket Aztec Jokic. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor yang bersih, ini traction-nya lebih baik daripada Aztec Iverson. Jelas, karena dia traction pattern-nya tuh cenderung lebih lunak-lunak. Terus kayak lebih tipis-tipis gitu garis-garis traction pattern-nya. Nah, biasanya tipe traction yang kayak gini, kalau dibawa ke lapangan basket indoor yang bersih, itu akan menggigit dengan lebih baik ketimbang traction pattern yang berjarak, terus yang tebel-tebel. Pakem banget semua manuver gue ter-cover dengan sangat baik. Kalau dibawa main ke lapangan basket outdoor, abas kalian mesti rajin-rajin wipe off banget. Karena dengan traction pattern yang dempet-dempet kayak gini, ini jelas gampang ngumpulin debu nih, gampang nyimpen kotoran juga, gampang nyimpen kerikil. Kalau pas traction-nya masih bersih sih, masih hitungannya pakem, masih bisa diandalkan di lapangan outdoor. Nah, begitu ketempelan banyak debu, mulai deh tuh slip-slip tuh. Jadi abas kalian mesti rajin-rajin wipe off. Asalkan udah di-wipe off sih, masih hitungannya cukup pakem kok. Masih bisa diandalkan di lapangan basket outdoor. Untuk durability-nya gue yakin ini nggak akan bertahan lama kalau buat tempur terus-terusan di lapangan outdoor. Karena memang traction pattern-nya tuh tipis-tipis ya. Terus kalau didorong-dorong juga lunak-lunak gitu. Kalau dipake main terus-terusan di lapangan outdoor, apalagi kalau lapangan basket outdoor tempat abas kalian main tuh yang tipe-tipe kasar gitu, kayak asfal. Wah ini bakalan cepet abis deh. Kalau mainnya di semenan halus gitu sih, masih mending, masih bisa bertahan cukup lama. Kemudian bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky. Untuk heel-to-to transition-nya smooth banget. Bagian heel-nya tuh rounded, terus bagian forefoot-nya juga dibikin rounded. Keseluruhan materialnya juga gampang nge-flex. Udah gitu bagian tengah-tengah outsole-nya di-cut out banyak banget tuh. Dengan cut out segini gede sih, bikin sepatu ini tuh bobotnya jadi enteng banget. Terus juga jadi semakin gampang nge-flex. Jadi bikin heel-to-to transition-nya tuh smooth parah sih. Dan ini mendukung banget buat abas kalian akselerasi tuh, buat nge-gas kalau lagi mau fast break. Dan ini keseluruhan setup outsole-nya tuh memang bikin pergerakan kita jadi lebih lincah. Karena dibikin rounded-rounded gitu, nggak bersudut. Next untuk cushion-nya, well kalau cushion-nya sih hampir nggak ada bedanya lah sama sepatu-sepatu basket Aztec yang udah pernah gue review. Ini pake EVA foam, dibandingkan dengan Aztec Iverson pun mirip. Soft sama bouncy-nya berasa cukup balance. Kemudian setup cushioning-nya tuh dibikin lebih tebel di bagian heel, terus semakin menipis ke bagian forefoot. Karena di bagian outsole-nya ini dibikin kayak ada jendolan di bagian forefoot-nya. Ini tuh mirip-mirip kayak di 361 Degree AG4 kemarin. Jadi ada shoring area kalau mereka bilangnya. Jadi ada jendolan gitu di bagian forefoot. Ini bikin cushioning di bagian forefoot-nya tuh berasa ada ketebalannya sedikit gitu loh. Jadi enak sih pas landing pake forefoot, berasa kayak masih ada ketebalannya gitu. Kemudian core fill-nya juga masih dapet, lumayan responsif juga. Nggak yang sangat responsif, tapi lumayan lah. Nggak delay-delay banget. Jadi menurut gue setup cushioning-nya masih sangat amat cocok buat main gocek-gocek, buat bermaneuver. Cuma yang agak bikin gue nggak demen, setup cushioning-nya tuh bikin kaki gue seakan-akan jinjit gitu. Jadi berasa tebel gitu kan di bagian heel, terus menipis ke bagian forefoot. Dan itu berasa gitu, berasa banget. Jadi kakinya kayak sedikit agak jinjit gitu. Tapi nggak separah sampai kayak guard gd3 ya. Kalau guard gd3 itu berasa banget sih kaki gue jinjit. Kalau di sepatu Aztec Yokits ini jinjitnya dikit aja lah. Terus kalau secara impact protection terbilang standar sih ya. Kalau buat abah sekalian yang dengkulnya masih pada sehat, terus juga buat para young blood. Ini sih impact protection-nya udah cukup banget lah. Tapi kalau buat abah sekalian yang usianya udah lebih tua. Apalagi pernah punya histori cedera lutut. Ini impact protection-nya agak kurang. Next untuk materialnya, upper materialnya ini termasuk zero break-in tank. Dari awal penggunaan udah langsung enak, udah langsung lentur mengikuti pergerakan kaki. Terus secara breathable-nya juga termasuk oke sih ya. Gue pake sepatu ini dalam cuaca yang panas sekalipun. Nggak berasa overheat di dalam sepatu ini. Material tali juga aman, cukup ikat satu kali. Nggak pernah lepas-lepas selama pake sepatu ini. Padding di lidah cukup tebel, cukup padat juga. Jadi ketika ngencengin tali sepatu yang paling atas itu nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Untuk padded collernya juga termasuk cukup sih ya. Berasa nyaman sekitaran pergelangan kaki. Terus juga nggak ada masalah heel slip. Lanjut ke fit-nya abah sekalian bisa ambil true-to-size, samain aja sama sepatu-sepatu basket Aztek abah sekalian yang biasanya. Kalau belum pernah pake Aztek, ini sizing-nya tuh turun satu size dari Nike. Jadi kayak gue biasanya pake Nike 43, di Aztek gue akan pake 42. Sisa ruangan di bagian ujung tau, dikit banget. Paling kayak cuma menyisakan berapa mili gitu. Ada sedikit ruangan kosong, karena sepatunya kayaknya emang bentuknya agak lancip gitu ya, agak narrow. Bagian atas toe box-nya nggak bubbly. Kemudian samping kanan-kirinya juga udah pas banget sih, enak sih. Nah, karena bentuk tow-nya yang agak ramping ini, yang agak runcing. Jadi gue nggak yakin deh ini bakalan cocok untuk wide footer apa nggak. Tapi kalaupun abah sekalian pengen maksain nyoba, ya paling up-size sih. Harus up-size di sepatu ini. Atau kalau punya kesempatan nyobain di toko dulu, itu akan lebih baik supaya ketemu fit-nya lebih tepat. Secara lockdown ini berasa lebih oke daripada Aztek Everson yang kemarin baru aja gue review. Lacing system-nya lebih normal, jadi nggak yang bentuknya lancip ke depan gitu kan kalau Aztek Everson. Kalau ini normal, biasa aja gitu, kotak gitu, terus pakai traditional punch hole. Tapi entah kenapa ketika gue ngencengin iketan tali sepatunya tuh berasa narik sih, berasa narik keseluruhan midfoot sepatu ini. Jadi midfoot-nya berasa lumayan dikunci. Lumayan ya, nggak yang sampai perfect banget, tapi lumayan kunci lah. Udah gitu ditambah fit-nya lebih pas, terus juga nggak ada masalah heel slip. Jadi memang berasa lockdown di sepatu ini tuh lebih bagus lah daripada Aztek Everson yang kemarin gue review. Terakhir untuk support-nya, untuk support bagian depan itu nggak ada masalah. Ada overlap outsole, terus ada bahan sintetik leather. Sehingga ketika gue ngerem pakai kaki depan itu ketahan. Terus untuk support bagian samping atau lateral, sebenarnya udah cukup oke ya. Dengan lockdown yang baik, terus ada material TPU lagi di bagian lateral kan. Ada overlap outsole juga. Cuma kayaknya yang bikin lateral support-nya jadi agak kurang, ini adalah material uppernya. Material uppernya tuh berasa kelenturan gitu, kayak over stretchy gitu. Jadi ketika gue ngerem pakai kaki samping gitu ya, berasa kakinya agak-agak mau keluar gitu. Jadi segala support yang sintetik leather lah, TPU, terus ada overlap outsole. Ini jadi kayak kurang kuat untuk menahan upper materialnya yang over stretchy ini. Apalagi di sepatu ini kan nggak ada outrigger nih. Dibikin serba rounded gitu kan, karena dia emang pengen ngejar buat quickness-nya, buat kelincahan. Udah gitu, base-nya sepatu ini juga bukan yang termasuk white base, jadi nggak lebar gitu. Ya bikin sepatu ini agak oleng, nggak yang super stabil. Jadi secara quickness-nya dapet, tapi secara kestabilannya berkurang pastinya. Untuk support bagian belakang, ada internal TPU heel counter. Terus bagian luarnya juga diperkuat lagi dengan material sintetik leather, jadi udah cukup banget. Terus juga nggak ada masalah heel slip pula, padding-padding-nya sangat amat proper. Sehingga bikin ankle gue berasa safety, berasa dipeluk. Dan meskipun di sepatu ini nggak ada shank plate di bagian telapak kakinya, tapi untungnya ada material TPU di bagian lateral. Dan itu bikin sepatu ini jadi lebih kokoh, nggak terlalu gampang kepelintir-pelintir. Memang nggak sempurna untuk torsional support, tapi at least ada dulu deh ya. Jadi lumayan rigid. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Aztec Jokic ini. Sayang banget ya, sepatu Aztec Jokic ini tuh colorway-nya agak kurang, main aman. Semuanya basic-basic aja. Padahal kalau Aztec ngasih colorway yang lebih berani, ada kemungkinan sepatu ini bisa lebih laku sih, bisa lebih diminati. Secara siluetnya juga cukup oke kalau gue lihat. So, buat abah sekalian yang tertarik pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah. Cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus. You know what to do. I'm Ferti Brainwoss. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga supan basket Anda minggu ini cukup. Sub indo by broth3rmax